Setanau diluruskan, astanau itu semakin benar Tapi astanau mempunyai arti adalah makam Setanau juga makam Di makam setanau gudang itu banyak sekali Makam-makam para sunang-sunang itu Seperti hanya pahlawan-pahlawan di wali arba Wali arba itu ada empat Itu dimisahnya hanya berjuliskan sahadat Itu malah yang diduga adalah sahabatnya Mbak Masir Jadi sebetulnya begini Itu sebuah maka rantai Makam kita itu karena tanah ini dulu perdikan Jadi makam kita secara otomatis pada tahun 80-an itu tadi Makam kita sebetulnya makam berupakala Jadi makam yang ada sudah zaman kerajaan dulu Sampai pada akhirnya perkembangan-perkembangan Pada tahun 80-an rumah-rumah tinggal Itu bisa dikirimkan surat atau saktifikat Pengaruh pengargaannya Terus yang sifatnya umum seperti makam Itu diambil alih dan dikelola oleh pemerintah tempatnya Yaitu Bangkok Namun disini tetap dikirim seorang utusan Untuk tugas seperti Pak Izo Jadi Pak Izo itu tugas-tugas dari BBC Petrauluan Jadi Pak Izo termasuk tugas petunji Untuk mengawal keseimbangan antara makam Populasi makam umum dan keselamatan makam Situ satu pun pakat yang ada disini Jadi termasuk pendokok candi tadi Terus batu lapik besar yang ada di atas candi Terus makam-makam itu termasuk Benda-benda berupakala yang dilindungi dengan Jadi secara otomatis pengelolaannya adalah saya Namun sebagai mata rantai-nya Tangan kepanjangan tangan dari pemerintah kota Atau di seputar adalah kelurahan Kita menggunakan kelurahan Mungkin dengan karang taruna, limas, tiga pilar Dan seperti itulah benar kerjasama Makanya banyak orang yang salah mengertikan tentang bahasa kuno ini Jadi setono orang itu asunya Astono, astono itu istana Pada setono diluruskan, astono itu semakin benar Tapi astono mempunyai arti adalah makam Setono juga makam Nah, jadi begini Setono gedong Jadi setono gedong itu Setonanya jelas makam Gedongnya itu yang merupakan Antara makam yang besar Atau makam yang para pembesar Nah, menimbang di sini dulu ada sebuah candi Saya ceritakan tadi Candi batur Setiap peracaan yang besar Biarnya mempunyai candi batur Yang fungsinya untuk menyimpan agung Jenasah para rajanya Nah, di situ biasanya para keluarga Sekaligus kalau zaman sekarang mungkin berjarah Dengan berdoa dan diikuti masyarakat Dan yang lain-lain Sekaligus menjadi tempat beribadah Namun berbeda Seperti halnya Contohnya Burudur atau Prambanan Itu yang jelas untuk induk budang Tapi kalau candi batur Biarnya memasili agama setempat Agama setempat itu Karena di amini Raja pada zamannya Pastilah kitisan para diwa Jadi, rata-rata mereka berdoa Sekaligus menjadi tempat beribadah Nah, berarti itu sudah kuburan Mengenyimpan Abu Jenasah Nah, kita taruh maju Sampai zaman modern Tahun 80-an Di makam kita Setelah kebelian itu masih Khusus darah diri Yang boleh dimakamkan di sini Keturunan dari kerajaan Dan terabatnya Walaupun warga setempat Yang kalau tidak bisa menunjukkan Kancing atau Sertifikat darah biru Dan beserta sensilahnya Tidak diperbolehkan dimakamkan di sini Sampai pada sekitar tahun 80-an Jadi, makam geluran ada sendiri Di sebelah kitab makam berbatalan Begini Kita taruh dari Mbah Wajir dulu Mbah Wajir kan seorang wali Tidak mungkin Allah Menanamkan walinya Atau mengusurkan walinya Di tanah cumberan Pastilah di tanah gulian Di tanah gulian Nah, dari situ maka Dimakam setelah gulian itu Banyak sekali Makam-makam para sunan Sunan itu seperti Hanya pahala dan sumundi Wali arba Wali arba itu ada empat Itu di misalnya Hanya bertuliskan Sahadat Nah, sahadat Itu malah yang diduga adalah Sahabatnya Mbah Masil Terus sunan Bagus Wirasworo Ada sunan Penanggung Ada sunan Demang Ada sunan Bagul Kabul Dua Ada Mbah Wali Fatima Itu perempuan Terus ada Raja Solo Amanpura Tiga Dan beberapa pengikutnya di situ Nah, itu Sekaligus Sekarang menjadi Penunjang wisata Dari Cikita Jadi Di Mbah Tiga itu Sekaligus menjadi Penunjang wisata kita Belum lagi yang Tidak ada namanya Itu banyak Di sini Insya Allah ada 58 Ya Itu dari Dari jiri-jiri Nissan Atau batu-batu Yang sejam Tadi kan dikatakan Bahwa Mbah Masil Tidak melakukan Sian secara langsung Terus Yang melakukan Sian secara langsung Itu Berikutnya Tidak Jadi memang belum Jadi tugas Mbah Masil Adalah Stifi Banding Stifi Banding Dan setelah itu Mengantarkan Harus kembalikan Segera sana Dengan sebuah Utisan Mungkin pada Masa itu Ada kok Cerita yang Nyatakan Bahwa Mbah Masil Titik tempatnya Dengan Menyuruh Santrinya Pada Masa itu Kembali Yang Stabil Gono Antara Ini hasil Studi saya Itu Kita ilmiahkan Dengan Sampai pada Perkembangan Oke Kemakribatan Para Wali Tidak diragukan Jadi Pada Perkembangan Wali Songo Apakah Terus tahu-tahu Kita Jogongan Terus Ayo Untuk Tidak 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 Pasal Dari Dari Mana Dari Para Wali-wali Sepuh Mungkin Juga Dari Sasi Bagir Mbah Masil Atau Sasi Matil Kubru Aja 1300 Berapa Itu Kan Masih Bapaknya Para Wali Barulah 1400 Berapa Terbentuk Tim 9 Nah Itu Dibuktikan Dengan Proses Persilangan Dengan Anak-anak Raja Bahkan Sunang Giri Juga Menjadi Raja Kalik Jogo Voxinya Juga Lebih Pada Lapisan Paling Bawah Halus Berurusan Dengan Sesuatu Yang Gopip Dan Power Masyarakat Dan Yang Lain Terus Sunan Bonang Dan Sunan Murya Dengan Menggunakan Gamla Dan Layang Lebih Bada Budaya Masyarakat Nah Itu Bersi Bersi Bukti Dari Mana Itu Apakah Sota Merta Membuat Tidak Dari Siti Banding Ini Insya Allah Bersi